Intro Yuk jadi bagian dari dakwah kami Dukung operasional dakwah dan sosial kami Trai pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat Intro Kalau kita lihat penjelasan para ulama Terkait ruang lingkup musibah itu apa saja Terkait ruang lingkup musibah itu apa saja Supaya kita bisa tidak gagal paham Ada tiga yang disebut dengan musibah Kalau menurut para ulama Yang pertama ada ikhtibar Ada ikhtibar Ada ibtila Ada balaun Ada ikhtibar Iktibar itu ujian Iktibar itu ujian Itu ikhtibar Yang kedua ada ibtila Kalau ibtila itu cobaan Ya cobaan Cobaan atau Lajimnya di kita disebut dengan musibah Dan yang ketiga itu adalah Azabun Yaitu azab Jadi yang pertama disebut dengan musibah itu Satu adalah ikhtibar Iktibar itu ujian Iktibar itu ujian Yang kedua ibtila balaan Ibtila itu cobaan Ya ibtila itu cobaan Dan yang ketiga itu adalah Azabun Kalau azabun berarti siksa Makanya hadirin Hadirin ihwatu iman Rahimahkumullah Terkait dengan Kata ma'asobah Min musibatin Maka itu termasuk Dari yang Tiga tadi sudah Saya sebutkan Bisa jadi Bentuknya musibah itu adalah Ujian Ya Bisa jadi Cobaan Bisa jadi juga Adalah Azab Ya Bisa jadi juga adalah Azab Kalau Kita melihat Perbedaan Antara Ujian dan Cobaan Kalau kita melihat Antara ujian dan Cobaan Biasanya ujian itu Ada soalnya Ya Biasanya ujian itu ada soalnya Dan dari soal itu Biasa ujian itu Ada soalnya Sementara Cobaan Cobaan Sama sekali Tidak ada Soalnya Yang disebut dengan Soal Dalam Iktibar Bisa jadi Itu terjadi Dalam beberapa Kehidupan kita Contoh Misalkan Ya Yang mau naik jabatan Kan gitu ya Atau yang ditugaskan Kemana Kan itu Bukan cobaan Itu Adalah Ujian Misalkan Kita ditugaskan Kemana Ya Itu adalah Ujian Karena ada Soal Ketika ada soal Harus ada Jawaban Bisa jadi Dalam ujian tersebut Sepenuhnya Sepenuhnya Adalah Kehendak Manusia Bisa jadi Dalam ujian tersebut Sepenuhnya Adalah Kehendak Allah Subhanahu Wata'ala Yang kedua Cobaan Kalau cobaan Sama sekali Di luar Pikiran Manusia Kita punya Uang Seratus ribu Tahu-taunya Di jalan Ada yang nyopet Ke rumah Seratus ribu Duit Dicopet Duit Jadi Beak Ujian Cobaan Kan begitu Itu ujian Cobaan Bisa disebut Ujian Karena memang Duit Seratus ribu Duit Ya Uang itu Yang tersisa Seratus ribu Ternyata Habis Ternyata Diambil Oleh Malik Itu Yang disebut Dengan Ma'asoba Minmusi Kalau adab Seperti halnya Seperti halnya Umat-umat Zaman dahulu Umat-umat Zaman dahulu Kan itu Diadab Ya Hakikatnya Turunnya Adab Kepada Umat-umat Zaman dulu Itu Ilamak Kataballohulana Tidak Ujung-ujung Sudah ada Paririmbotnya Sudah ada Catatannya Namun Jangan lantas Dikaitkan Mohon ma'ah Dengan gempa Cianjur Itu Karena banyak Maksiat Dan lain-lain Sehingga Itu dikategorikan Adab Nauzubillah Kita tidak tahu Karena bedanya Umat-umat Nabi Muhammad Dengan umat sebelumnya Kalau umat sebelumnya Adabnya itu Disegerakan Kalau umat Nabi Muhammad Adabnya itu Diakhirkan Sampai Yaumil Yaumil Kiamah Itu Supaya Kita Lebih Jelas Jadi Bukan Hanya Kematian Saja Bukan Hanya Sakit Saja Kan Itu Segala Sesuatu Yang Terjadi Dalam Kehidupan Kita Itu Semuanya Adalah Musibah Itu Adalah Musibah Lebih Kurangnya Seperti Makanya Syariat Innalillahi Wa inna Ilaihi Roji'un Ya Ketika Kita Mendapatkan Musibah Kita Dianjurkan Disunahkan Untuk Membaca Innalillahi Wa inna Ilaihi Roji'un Ternyata Syariat Ini Adanya Itu Ketika Zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Salah Seorang Ulama Ibu Juber Mengatakan Kalaulah Kalaulah Ketika Yakub Kehilangan Yusuf Sudah Ada Syariat Innalillahi Wa inna Ilaihi Roji'un Ketika Yusuf Terkena Musibah Hilang Tiga Berus Kanah Sumur Kemudian Menghilang Yang Diungkapkan Oleh Ya'ub Itu Pasti Innalillahi Wa inna Ilaihi Roji'un Tapi Waktu Itu Belum Ada Syariat Innalillahi Wa inna Ilaihi Roji'un Makanya Ungkapan Ya'ub Nabi Ya'ub Selaku Ayahnya Yusuf Itu Dengan Ungkapan Ya'asafa Yusufa Ya'asafa Yusufa Kalau Sekarang Itu Adalah Innalillahi Wa inna Ilaihi Roji'un Jadi Syariat Itu Adalah Murni Syariat Yang Baru Yang Ada Di Jaman Nabi Muhammad Sallallahu Alhamdulillah Itu Barangkali Sedikit Penjelasan Di Minggu Kemarin Terkait Dengan Ruang Lingkuk Musibah Jadi Apapun Dikategorikan Musibah Berdasarkan Al-Quran Tinggal Kita Apakah Ini Kita Menyebutnya Adalah Ujian Apakah Ini Menyebutnya Cobaan Atau Ini Menyebutnya Azab Ya Atau Ini Menyebutnya Azab Seperti Kalau Doraka Kakolot Nah Itu Dikategorikannya Bukan Bukan Cobaan Tapi Azab Ya Setiap Dosa Itu Akan Diakhirkan Pembalasannya Sampai Hari Kiamat Ada Dua Yang Pertama Itu Adalah Ukukol Waliden Yaitu Duraka Kepada Orang Orang Tua Makanya Duraka Kepada Orang Tua Dosa Balasannya Kontan Dibayar Di Alam Dunia Walaupun Orang Tua Kita Sudah Meninggal Tapi Allah Menjanjikan Dalam Hadis Itu Selama Anaknya Masih Hidup Nisaya Orang Itu Pasti Akan Diazab Oleh Allah Subhanallah Wata Allah Berarti Sama Dengan Musibah Juga Kalau Dalam Konteks Al Quran Begitu Barangkali Barangkali Ada yang Mau ditanyakan Terkait Dengan Pembahasan Yang kemarin Mangga Silahkan Jadi Luas Cakupannya Makanya Tergantung Kepada Kitanya Sendiri Kalau Jongkok Kita Kebakaran Ujian Cobaan Atau Bisa Jadi Yang Ketiga Ya Manggal Heta Tinggal Kita Introspeksi Aja Kepada Diri Kita Masing Masing Ya Tinggal Introspeksi Aja Kepada Diri Kita Masing Masing Dulu Ada Salah Seorang Yang Salah Seorang Yang Kehilangan Motor Apa Motornya Baru Motor Baru Lumayan Mahal Disimpan Di depan Tokonya Tidak Lebih Dari 5 Menit Kemudian Motornya Itu Hilang Lungsing Karena Motor Baru Kemudian Hilangnya Di depan Toko Dan Dalam Waktu 5 Menit Hilang Saya Tidak Iseng W Habisi Pohok Karena Jakarta Terus Ya Menik Itu Terus Tarim Ya Alhamdulillah Bukan Rizkinya Barangkali Alhamdulillah Dua Bulan Setelah Itu Motor Hilang Digantikan Mobil Dan Itu Motor Alhamdulillah Jadi Gaduh Mobil Alhamdulillah Ya Makanya Tinggal Kita Introspeksi Kepada Diri Kita Yang Terjadi Dalam Kehidupan Kita Apakah Ini Ujian Apakah Ini Cobaan Apakah Ini Siksaan Itu Itu Silah Barangkali Itu Mudah Mudah Kita Semua Bisa Mengamalkan Apakah Tampai Kepada Tampai Kepada Yang Kepada Kepada Tampai 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 Kepada Kepada